Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri mengungkapkan alasan mengapa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan sejumlah menteri dari PDIP tidak jadi mundur dari Kabinet Indonesia Maju, Kim. Megawati menilai, keputusan Menke Sri Mulyani sebagai bendahara negara yang disebut ingin mundur itu justru akan berdampak pet bangsa Indonesia. Hal itu dia sampaikan dalam wawancara eksklusif ROSI di Kompas TV Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024 kemarin. Kalau semua hanya saya suruh mundur saja yang rugi siapa, bangsa dan negara. Apalagi yang namanya seperti Menteri Keuangan dia itu istilahnya kan tadi yang saya dapat masukkan yang dihitung tuh buntungnya loh, jangan untungnya, kata Megawati dikutip Senin, tanggal 12 Februari tahun 2024. Kalau kiat itu nanti salah buat what will be happen to Indonesia. Nah ini kan juga begitu, imbuhnya menegaskan. Megawati meminta seluruh jajaran Menteri dari PDIP dikim untuk tetap bertahan hingga akhir kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Jokowi. Jadi saya bilang sama para Menteri Stek, why karena kalau ada orang yang mau dimasukkan ini kan pasti berebut dong kepingin banget dong segala masuk Sopo, ucap dia. Itu hitung-hitungan yang menurut saya sebuah nilai yang seharusnya para pemimpin itu melihatnya juga begitu, bukan untuk kepentingan orang pragmatis. Jadi kalau di situ suruh udah dong pokoknya semuanya lepasin saja gitu terus gimana dong, terangnya. Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto mengungkap pembicaraan dari pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dengan Menteri Keuangan, Menke. Sri Mulyani Indrawati, Hasto Kristianto mengatakan pertemuan Ketua Umum DPP PDIP dan Sri Mulyani merupakan hal rutin yang sering dilakukan. Dia menyebut dalam pertemuan tersebut, Megawati dan Sri Mulyani berbicara soal bangsa dan negara. Berbicara tentang bangsa dan negara, berbicara tentang fiskal, pendapat negara itu merupakan hal penting, kata Hasto Kristianto kepada awak media saat acara kampanye Akbar Ganjar Mahfud di GBK, Jakarta, Sabtu, tanggal 3 Februari tahun 2024. Hasto menjelaskan pertemuan berlangsung karena Megawati menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset Inovasi Nasional, BRIN. Kemudian Sri Mulyani selaku Ketua Pengarah Ex-Oficio, BRIN. Bu Megakan dalam kapasitas beliau Presiden kelima, beliau Ketua Dewan Pengarah Badan Riset Inovasi Nasional di mana Bu Sri selaku Ketua Ex-Oficio, ujarnya. Ia enggan menjawab jika pertemuan tersebut membicarakan soal isu Sri Mulyani yang akan mundur dari jabatan Menke seperti yang tengah beredar. Yah, Bu Sri Mulyani dan Bu Mega karena sering ketemu di BRIN secara tertutup. Saya tak bisa sampaikan apa yang dibahas, katanya. Hanya saja, Hasto memastikan Megawati dan Sri Mulyani sama-sama menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Ya, saat ini kan ada upaya-upaya untuk menggunakan bansos demi kepentingan elektoral, sampai anggaran di setiap kementerian dipotong 5% untuk elektoral. Ini kan kita harus melihat kepentingan nasional yang lebih besar, kata Hasto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri mengungkapkan alasan mengapa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan sejumlah menteri dari PDIP tidak jadi mundur dari Kabinet Indonesia Maju, Kim. Megawati menilai, keputusan Menteri Mulyani sebagai bendahara negara yang disebut ingin mundur itu justru akan berdampak pet bangsa Indonesia. Hal itu dia sampaikan dalam wawancara eksklusif Rossi di Kompas TV Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024 kemarin. Kalau semua hanya saya suruh mundur saja yang rugi siapa, bangsa dan negara. Apalagi yang namanya seperti Menteri Keuangan dia itu istilahnya kan tadi yang saya dapat masukkan yang dihitung tuh buntungnya loh, jangan untungnya, kata Megawati dikutip Senin, tanggal 12 Februari tahun 2024. Kalau kiat itu nanti salah buat what will be happen to Indonesia. Nah ini kan juga begitu, imbuhnya menegaskan. Megawati meminta seluruh jajaran menteri dari PDIP dikim untuk tetap bertahan hingga akhir kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Jokowi. Jadi saya bilang sama para menteri stake, why karena kalau ada orang yang mau dimasukkan ini kan pasti berebut dong kepingin banget dong segala masuk Sopo, ucap dia. Itu hitung-hitungan yang menurut saya sebuah nilai yang seharusnya para pemimpin itu melihatnya juga begitu, bukan untuk kepentingan orang pragmatis. Jadi kalau di situ suruh udah dong pokoknya semuanya lepasin saja gitu terus gimana dong, terangnya. Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto mengungkap pembicaraan dari pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dengan Menteri Keuangan, Menke. Sri Mulyani Indrawati Hasto Kristianto mengatakan pertemuan ketua umum DPP-PDIP dan Sri Mulyani merupakan hal rutin yang sering dilakukan. Dia menyebut dalam pertemuan tersebut, Megawati dan Sri Mulyani berbicara soal bangsa dan negara. Berbicara tentang bangsa dan negara, berbicara tentang fiskal, pendapat negara itu merupakan hal penting, kata Hasto Kristianto kepada awak media saat acara kampanye Akbar Ganjar Mahfud di GBK, Jakarta, Sabtu, tanggal 3 Februari tahun 2024. Hasto menjelaskan pertemuan berlangsung karena Megawati menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset Inovasi Nasional, BRIN. Kemudian Sri Mulyani selaku Ketua Pengarah Ex-Officio, BRIN. Bu Megakan dalam kapasitas beliau Presiden kelima, beliau Ketua Dewan Pengarah Badan Riset Inovasi Nasional di mana Bu Sri selaku Ketua Ex-Officio, ujarnya. Ia enggan menjawab jika pertemuan tersebut membicarakan soal isu Sri Mulyani yang akan mundur dari jabatan Menke seperti yang tengah beredar. Yah, Bu Sri Mulyani dan Bu Megah karena sering ketemu di BRIN secara tertutup. Saya tak bisa sampaikan apa yang dibahas, katanya. Hanya saja, Hasto memastikan Megawati dan Sri Mulyani sama-sama menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Yah, saat ini kan ada upaya-upaya untuk menggunakan bansos demi kepentingan elektoral, sampai anggaran di setiap kementerian dipotong 5% untuk elektoral. Ini kan kita harus melihat kepentingan nasional yang lebih besar, kata Hasto. Terima kasih. Terima kasih.